Assalamualaikum, di video kali ini aku mau bikin sambal balado, ikan tongkol dan juga petai disini udah aku siapkan pindang ikan tongkol yang sudah bersih dan dipotong untuk bumbunya ada tomat, cabai merah keriting, lengkuas, bawang merah, bawang putih dan daun jeruk untuk pelengkapnya disini aku udah siapkan satu papan petai belah petai menjadi dua bagian supaya mudah untuk mengeluarkan isinya keluarkan semua isi petainya untuk bawang merah dan bawang putihnya disini aku potong kecil-kecil untuk cabainya juga aku potong-potong supaya nanti mudah untuk menghaluskannya masukkan semua bumbu yang sudah dipotong tadi ke dalam cobek disini aku mau geprek dulu lengkuasnya, tambah secukupnya garam lalu diulek bumbunya sampai halus untuk tomatnya aku potong kecil-kecil seperti ini untuk petainya aku juga buangin kulit arinya biar warnanya bagus lalu goreng pindang ikan tongkolnya jangan lupa ditutup ya karena goreng ikan tongkol itu bakalan meletup-meletup minyaknya lalu angkat dan tiriskan pindang ikannya tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi tambahkan sedikit gula merah masukkan lengkuas dan daun jeruknya aku juga tambahkan micin dan juga penyedap rasa tambahkan secukupnya air koreksi rasa terlebih dahulu sebelum pindang ikan dimasukkan lalu masukkan pindang ikannya masukkan juga petainya aduk dan masak sebentar saja agar petainya tidak terlalu matang tuang sambal balado ikan tongkol dan juga petainya ke dalam wadah dan siap untuk dihidangkan sampai disini dulu ya video kali ini selamat mencoba dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati